Jepang Sayangku Saya ingin ikut serta dalam acara ke Kamakura bersama teman-teman Aikidonya. Hari ini adalah hari haknya. Mari kita lihat apa gerangan yang terjadi dalam episode ke-58 ini. Para peserta sepakat bertemu di dekat patung Hachiko di depan stasiun Shibuya. Leo datang dengan berlari. Leo berkata kepada orang-orang yang sudah menunggu di sana. Maafkan telah menunggu saya. Omatase shimashita adalah ekspresi kita hari ini. Aki berkata, Tidak apa-apa, kamu belum terlambat. Tadinya Leo berpikir dia adalah orang terakhir yang tiba di situ. Mada secara harfiah artinya belum. Dan daijobu artinya tidak apa-apa. Kemudian Aki melanjutkan, Zaini sorote nai kara. Belum kumpul semuanya. Zaini artinya semua orang. Sorote artinya berkumpul. Leo bertanya kepada Aki. Ato nan ninぐらい kuri ote desu ka? Ada berapa orang lagi yang akan datang. Nan nin artinya berapa orang. Akin menjawab, Ato futari yo. Dua orang lagi. Ato artinya sisa atau lagi. Futari artinya dua orang. Mari kita dengarkan kembali percakapan mereka dalam episode kelima puluh delapan ini. Ato nan ninぐらい kuri ote desu ka? Ato futari yo. Pendengar berikutnya adalah pembahasan ekspresi hari ini. Dengarkanlah dulu kalimatnya dalam versi lambat. Ato matase shimashita. Maafkan telah menunggu saya. O matase shimashita adalah sebuah ekspresi yang diucapkan kepada orang lain yang telah menunggu kita. Bangsa Jepang umumnya sangat menepati waktu dan selalu tiba tepat waktu dalam suatu perjanjian. Orang Jepang tidak suka ada keterlambatan walau hanya beberapa menit sekalipun. Jadi kalau Anda misalnya mempunyai janji dengan seseorang di Jepang, datanglah pada waktu yang dijanjikan. Atau seandainya ada keterlambatan juga, segeralah memberitahukan secepat mungkin. O matase shimashita adalah kalimat yang santun. Dalam situasi yang tidak formil di antara teman dekat, kita bisa membuang bagian shimashita-nya menjadi Artinya, maaf sudah menunggu. Kalau ingin menekankan perasaan minta maafnya, kita bisa menambahkan kata domo di awal kalimat menjadi Pojok step up bagi Anda yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya. Kalau o matase shimashita dipergunakan karena telah membiarkan orang lain menunggu kita, maka seandainya kita benar-benar terlambat, tambahkanlah sumimaseng di awal kalimat sebagai permintaan maaf. Kalimatnya menjadi Secara harfiah, ini artinya Mohon maaf, saya membuat Anda menunggu. Sumimaseng, o matase shimashita. Pendengar, meskipun kini Anda tahu bagaimana caranya minta maaf kalau terlambat, akan lebih baik kalau Anda tepat waktu dan sama sekali tidak perlu menggunakan kalimat ini. Sekianlah pelajaran bahasa Jepang episode ke-58 dalam drama berjudul Jepang Sayangku ini. Selamat berlatih dan sampai jumpa lagi di Belajar Bahasa Jepang episode berikutnya.